Pak, katanya mau klarifikasi soal namanya... Ya, hormati semua proses hukum. Kalau yang dipanggil baik dari KPK, baik dari Cek Saalian, hormati proses hukum itu. Datang dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi. Makasih Pak. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menanggapi terkait disebutnya nama Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, dalam nota keberatan atau eksepsi Johnny G. Pleit dalam kasus korupsi proyek BTS 4G. Pacul menyatakan, pihaknya enggan merespons lebih jauh terkait hal ini. Sebab, perkara tersebut sudah masuk dalam ranah hukum. Sehingga yang sejatinya bisa dilakukan yakni dengan mengeluarkan fakta atau pembuktian. Kalau proses hukum itu kan urusannya urusan fakta. Kan gitu loh. Jadi kalau kita beropini kemudian disuruh berpersepsi yo jangan, kata Pacul kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Iwal nama Jokowi yang disebut memberikan perintah dari adanya proyek BTS tersebut, Pacul mempertanyakan perihal apa isi perintah itu. Sebab menurut Pacul, kewenangan Presiden kepada Menteri memang untuk memberikan perintah. Kalau ada perintah, perintah yang mana, namanya Presiden tentu memberi perintah pada pembantunya namanya Menteri, ucap dia. Namun, jika perintah itu adalah untuk melakukan tindak pidana korupsi maka Pacul secara tegas menyatakan kalau hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Jokowi. Tapi perintah yang mana, apakah ada perintah yang mohon maaf, perintah, misalnya, woy kamu lakukan korupsi, yon dah mungkin lah. Ngawur itu, tukas Pacul.